Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, perkenalkan saya Ria Fena Prima Ardianti dari program Sudri Pendidikan Kimia F4 UANJ 2019 Di sini saya akan menampilkan video mengenai penerapan scaffolding berbasis modul dalam metode pembelajaran project based learning Project based learning sendiri merupakan sebuah metode pembelajaran yang didesain untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan melalui keterlibatan siswa dalam proyek dengan membentuk tatangan atau masalah yang mungkin mereka temui di dalam dunia nyata Hal ini bertujuan untuk membuat peserta didik menemukan pengalaman belajar yang mendalam dan tidak mudah dilupakan sehingga mampu meningkatkan keterampilan proses sains peserta didik Sedangkan scaffolding sendiri merupakan sebuah sumber atau metode yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk membantu siswa mencapai sebuah tugas scaffolding yang digunakan dalam skenario pembelajaran kali ini adalah modul dimana modul ini berfungsi sebagai salah satu bahan bacaan siswa agar pengetahuan yang didapatkan terarah Pembelajaran ini juga menggunakan pendekatan interdisiplin dimana pendekatan ini akan diimplementasikan dalam pembagian kelompok yang homogen pada pembuatan proyek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi ya Mbak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke gimana Pak pendekatan dari ini? Baik Alhamdulillah Oke mungkin sebelum kita mulai belajar pada panggilan ini bisa kita berdoa lagi ya sesuai dengan kerajaan yang masih berdoa Oke, cukup Ya, gue akan set kehadiran dulu ya Salih-salih pilih kira-kira Oke, risiko maunya apa-apa? Oke, ibu Tantra Yudiyaki? Hati-hati, ibu Apu kan sudah yurama? Hati-hati Lala-lala ini? Iya, ibu Biasita Tablina? Hati-hati 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 Oke, ibu Agir semua ya? Ya, betul Oke, pada minggu lalu kita sudah menelajari beberapa hal ya Menari lalu-lalu tan gitu Nah, terbaik di sini ibu akan Mengajar ke anak-anak buat mengingat lagi nih Yang kita pelajari minggu lalu Kita minggu lalu belajar tanpa lalu tan kan? Nah, masih ada efeknya sih Pengertian dari lalu tanipu sendiri? Tidak ada efeknya Ya, lalu Peranisan itu adalah Ampuran homogen dari Buan zat atau alami yang terdiri dari Zat terlaru dan Zat terlaru Oke, bener banget itu Tidak ada efeknya Oke, jadi Warisan adalah Ampuran homogen dari Buan zat atau terbi Yang terdiri dari Zat terlaru dan Zat terlaru Ya, terus Bidanya Zat terlaru dan Zat terlaru sendiri itu apa sih? Tidak ada efeknya Tidak ada efeknya Zat terlaru itu Jadi berarti kan Zat terlaru itu Zat terlaru itu Zat terlalu 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 itu Jadi kalau contohnya Dari latutan sendiri Contohnya Laluan gula Laluan gula Laluan gula Zat terlaluan gula Zat terlaluan gula Zat terlaluan gula Zat terlaluan gula Jadi itu Masih padanya Ya, pakai Bidu lalu ya Sasi Jadi bisa langsung Kita lanjutkan Sebaik selanjutnya Yaitu Laluan elektrolis dan Mungkin akan dibuatkan Yang pertama, peserta didik menghubungi identifikasi lawatan yang bersifat elektrolin dan mengelektrolin berdasarkan daya reka listriknya. Kemudian peserta didik mengungkopan lawatan yang bersifat elektrolin dan mengelektrolin. Yang ketiga peserta didik mengurangkan perubahan untuk menyelidiki sifat lawatan dengan daya reka listriknya. Yang lepas, yaitu peserta didik mengenalisis data hasil percobaan daya berdasarkan kelektrolin dan kelektrolin. Oke, untuk selanjutnya bisa kalian lihat ya, nomor satu ini. Pertama kalian yang ini, itu dia yang boleh kapain? Orang itu sudah menjadikan yang terumbuh. Oke, jadi orang ini sudah bertarikkan dengan sepuluh, kira-kira bisa enggak? Bisa. Oke, jadi ini adalah salah satu fenomen yang ada di cerita-kira ya, karena masih banyak orang-orang di cerita-kira, terutama mencarikan setelah ya, itu mencarikan dengan sepuluh, kira-kira bisa juga sih, sering bertemu gitu. Karena mungkin kalian juga suka, gak senang, gak pakai saklan dengan tangan dengan keadaan basah, atau itu mungkin kalian pernah melihat berita itu, ada orang yang meninggal dunia karena tersetung, ketika banjil seperti itu. Oke, sebenarnya kalau tersetung itu bisa terjadi, karena apa sih? Sebenarnya kalau tersetung itu bisa terjadi, karena adanya keberadaan kiong yang terlalu dalam tubuh kita, seperti itu. Jadi, pengaruh yang-yang itu apa sih, dan bagaimana itu bisa terjadi, itu nanti akan kalian ketahui-ketahui proyek yang akan kalian kerjakan, seperti itu. Jadi, setelah ini, nanti info akan membagi kelompok, dan kalian yang setiap kelompok akan merancang rekaran pertumbahan, di mana nanti pertumbahan tersebut adalah menguji lakukan elektronik dan non-elektronik. Oke, mungkin bisa langsung dibuang jangkat ya kelompoknya. Oke, kelompok satu ada rala layeri, diasistasabina, travesilia, dan salisa. Oke, dan kelompok dua ada di sekapai lapadera, dan vipuhri, rasma dan rasma yumiati. Oke, mungkin bisa langsung menjukan kelompoknya masing-masing ya. Selamat tinggal. Oke, selain ini aku akan membagikan modul yang bersih dengan rata pamerinya ya. Selamat tinggal. Oke, anak-anak bisa langsung dibuka halaman tenang ya. Di situ ada fenomena yang tadi sudah kalian lima di PowerPoint. Dan beserta pasarnya yang ada di rumah. Di halaman selanjutnya, itu ada perusahaan masalah yang harus kalian menulis juga hipotesisnya seperti ini. Jadi, ibu akan memberi waktu kalian selama ini untuk berdiskusi kira-kira hipotesis apa yang sesuai dengan perusahaan permasalahan yang akan tulis di bawah dulu. Jadi, bisa langsung berdiskusi ya, anak. Terima kasih. Oke, apa kalau sudah selesai semua? Sudah selesai. Oke, coba dari nomor 1 coba dibentangkan hipotesisnya. Jadi, alas hancur di kelompok kami, hipotesisnya, perusahaan yang langsung bolid, itu dapat mengantarkan 100% dikit. Dan karena perusahaan yang langsung bolid, tidak dapat mengantarkan 100% dikit. Oke, boleh. Untuk nomor 2, berapa? Sangat berusaha. Oke, jadi, sama ya. Jadi, kalau menurutkan kekdolik, jangan menurutkan kekdolik, tidak dapat menurutkan kekdolik. Misalnya, kita kasihkan dulu hipotesis sekalian, karena nanti ya kalian akan menurutkan kebahagiaan yang mana kalian akan menurutkan kekdolik. Jadi, sekarang ini, misalnya yang aku baca aja ke duniaan, kita ada konggul yang nanti di belakangnya ada KKPD juga, gitu ya. Ya, ibu beri waktu lagi sekitar 1 bulan untuk membayang bulannya ya? Sudah, ibu. Oke, semuanya sudah selesai membayang bulannya? Sudah, ibu. Ya, sekarang bisa langsung menuju ke halaman 14 ya, yang di buka. Yaitu, di sana ada KKPD yang mempunyai kalian akan berdiskusikan tentang proyek kalian yang akan memperlaksanakan di bulan depan, seperti itu. Jadi, kalian akan berdiskusikan halaman saja yang akan kalian bawa-bawa dan yang akan kalian bawa-bawa untuk membuat alat musim dan proyek. Kalian juga berpikirkan lakukan perjalanan sesuai itu seperti apa nanti ya? Baik, betul. Karena ini harus di rekali sebenarnya, jadi misalkan alatnya juga misalkan yang sudah diberikan saja ya? Yang tidak mempercilih kalian. Baik. Oke, semuanya ada usaha yang mau ditanyakan? Belum. Misalkan lebih disusikan ya? Ya, belum. Ya, belum. Oke, apakah disusunnya sudah selesai? Sudah. Baik. Baik. Mungkin bisa langsung kita persentasikan ya. Dimulai dari kelompok gue, bisa langsung di persentasikan alat dan setelah kerja-kerja. Oke, jadi untuk alatnya, kamu menggunakan yang pertama ada kapi 1 meter, kapi 1,2, ganteng 1,5 volt, dan kapi 2,2. Untuk melakukan kerjanya, yang pertama, merangkai alat uji aerosolid. Selanjutnya, penyiapan alat uji aerosolid. Kemudian dijerupan aerosolid ke dalam dalam tetan uji dengan mengatur jual aerosolidnya. Selanjutnya, diamanti apa yang ada uji aerosolid pada uji aerosolid yang ada uji aerosolid di sekitar aerosolid. Kemudian dihasil catat, hasil panggah mata pada tanda panggah mata. Kemudian angkat yang diperiksa di ulas. Jadi diberikan aerosolid. Dari kompok lain, adakah yang ingin tanyakan atau kamu mau beri saran? Saya dulu. Ya, kompok 1? Kamu mungkin bisa diberikan, angkat yang terakhir, dan angkat yang terakhir itu bisa. Oke, baik. Terima kasih sarannya kompok 1. Ya, benar ya. Jadi, biar menggunakan alat uji aerosolid itu langsungnya bisa mencari alat sempatan untuk bukannya seperti itu. Jadi, boleh dicatat ya, katanya dari kompok 1 ke 1 ke 2. Ya, gitu. Ada pertanyaan lagi? Di sini? Di sini. Oke, ini bisa dilihatin ya, kelompok 1. Untuk kelompok 1, alat dan cara sekerjanya seperti apa? Satu. Satu. Oh ya, sama ya. Jadi, sama seperti kompok 1, alat dan cara sekerjanya sudah baik. Dan mungkin bisa langsung dikara setahap hati ya. Karena kita akan mencoba kalian. Jadi, kalian bisa langsung persiapkan bagian-bagian di rumah. Lalu juga ke sekolah, mungkin depan. Dan bisa langsung meranggah orang-orang tersebut di sekolah seperti itu. Dan mungkin sebelum dibutuh untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Apakah ada yang mau ditanyakan? Betul. Oke, mungkin kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Misalkan untuk membalik wajah ya. Oke, karena nanti kebelumnya ditarik lagi. Untuk kelompok kerja dan alat dan bisa dipotong dulu ya, anak-anak. Betul. Sekarang terbentuk-bentukkan. Oke, jangan lupa. Pembelajaran pada pagi hari ini kita tutupkan setiap ya. Ibu Tukum, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik kalian Alhamdulillah Sebelum kita mulai perbelajaran kepada kajian ini Bisa kita mulai dengan Dua Adul ya Sesuai dengan diajir masing-masing, berdua juga silakan Cukup? Apakah dari Dua Adul? Tidak, tidak Oke, bagus Mungkin karena sesuai dengan pertemuan Dua Adul ya Kita telah program tentang sebuah proyek Di mana kita akan menguji lautan elektroi dan non-elektroi Jadi apakah alatnya sudah dipersiapkan semua? Sudah Sudah Jadi disini setelah ibu siapkan beberapa lakukan Dan nanti akan saya menguji menggunakan alat uji yang akan kalian sampai Jadi disini Selain ini juga Oh ibu sudah ada kebedingnya yang kalian Tidak Itu akan ibu bagikan kembali Lalu kalian akan mengisi Data kematan sesuai yang akan kalian lakukan nanti Jangan lupa Selain datang kematan Kalian juga harus mengisi Beberapa pertanyaan yang harus sedia di APD-nya Apakah ada pertanyaan? Tidak 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 Bisa ibu Ingat ya Sebelum itu bisa langsung duduk di kompon dulu Sesuai komponnya kemarin Baik Tidak Oke sekarang bisa semuanya pakai alat uji nya ya Baik Ibu Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Jangan lupa like, share dan subscribe Terima kasih Terima kasih Terima kasih